Ya, selanjutnya pemirsa tanggal 22 Juni 2024, Jakarta perayaan hari jadinya yang ke-497. Ya, pemirsa perayaan huj Jakarta tahun ini mengusung tema Jakarta, kota global berjuta pesona. Dan tema ini menandakan dimulainya era baru bagi Jakarta, bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global yang eksklusif berkelanjutan dan juga tangguh. Berarti Jakarta kehilangan pesonanya. Sebaliknya, kota ini tetap menjadi pusat berbagai aktivitas positif. Menjadi rumah bagi jutaan mimpi warganya dan terus melestarikan kekayaan budayanya. Jakarta mengusung tema Jakarta, kota global berjuta pesona. Dengan ini menandakan peralihan status ibu kota negara menuju arah pembangunan baru menjadi kota global. Makna dari slogan tema Jakarta, kota global adalah selama hampir 500 tahun Jakarta telah melewati berbagai perubahan. Ketangguhan warganya membuat Jakarta terus berkembang menjadi kota megapolitan yang progresif. Tahun ini, Jakarta juga akan menghadapi perubahan perannya sebagai ibu kota yang akan mengarah ke kiblat baru, yakni kota global. Kini, Jakarta bertransformasi menjadi kota global dengan keunikan dan keragaman budayanya. Nah ini sebelum ke informasi selanjutnya, aku punya pantun nih buat Lia dan juga buat pemirsa di rumah nih. Nah apa tuh Pram, nanti aku bilang cakep ya. Biasanya template-nya kayak begitu ya. Itu kan template-nya. Pemirsa, ini kita mulai. Jalan-jalan ke kota tua, Jalu Pasar, Pambubur. Cakep. Selamat ulang tahun kota Jakarta, semoga warganya damai dan juga makmur. Cakep. Ini berarti Pram ini udah persiapkan dari tadi ya, aku lihat sibuk-sibuk ternyata mempersiapkan pantun. Pram, siapa ini pake baju? Abang Jakarta ya, agak ribet tuh hari ini kayaknya. Agak ribet ya, gapapa. Tapi yang penting tampan keren dengan baju adat Jakarta. Wakili warga kota Jakarta. Betul. Dan di ulang tahun Jakarta yang ke-497 ini, sejumlah harapan dan juga doa dipanjatkan oleh warga Jakarta. Dan meski tidak lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta diharapkan terus berkembang menjadi kota yang lebih baik. Selamat ulang tahun untuk Jakarta. Semoga terindah dari macet lagi, terus tentunya sejahtera terus lah. Ucapannya semoga Jakarta lebih baik, ya tidak macet, harga sebako murah. Dan lebih indah lagi kotanya, lebih bersih. Semoga Jakarta lebih baik kembali, lebih maju, lebih sukses kembali. Lebih berjaya pokoknya, lebih banyak perubahan ya untuk Jakarta semuanya ya. Pemirsa, kota Jakarta meraihkan hari ulang tahun ke-497 pada 22 Juni 2024. Dan sebelum resmi menjadi ibu kota negara, Jakarta memiliki sejarah yang cukup panjang. Hari jadi Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni. Berbagai literatur menunjukkan ibu kota berganti nama beberapa kali. Awalnya, Jakarta bernama Sunda Kelapa, sebelum akhirnya berganti menjadi Jayakarta, Batavia, dan Jakarta Tokubetsushi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, dengan jumlah penduduk 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Jakarta memiliki lima kota administrasi, dan satu kabupaten administrasi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Pulau Jawa. Tanggal 22 Juni menandai peristiwa bersejarah pada tahun 1527. Pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fatahila berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemenangan ini merupakan momen penting dalam sejarah Jakarta, dan menjadi dasar penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi DKI Jakarta. Pasca penaklukan Fatahila mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berasal dari kata jaya dan karta yang bermakna kemenangan yang gemilang. Sejak saat itu, Jayakarta berkembang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Namun perjalanan sejarah Jakarta tidak selalu mulus. Pada tahun 1619, Belanda menjajah Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Nama ini bertahan selama 350 tahun, hingga akhirnya Indonesia Merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1956, pemerintah kota Jakarta menetapkan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi kota Jakarta. Penetapan ini didasarkan pada penelitian sejarah yang menunjukkan bahwa tanggal tersebut merupakan hari berdirinya Jayakarta. Wah ternyata panjang juga sejarah kota Jakarta, sempat jadi sempat pusat industri perdagangan ketika dulu, dan jadi sempat kota Jakarta juga sebagai ibu kota, dan kita baru notis juga bahwa usia Jakarta ini 497. Lebih tua daripada Indonesia. Benar banget, Indonesia tahun ini 79 tahun, Jakarta 497. Luar biasa pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa ada ekosistem keuangan syariah di Indonesia, terus ditingkatkan pemirsa. Dan hal tersebut bisa ditandai dengan meningkatnya geliat bisnis UMKM berbasis syariah. PT Bank Syariah Indonesia TBK menggelar BSI International Expo 2024. Pameran ekosistem keuangan syariah dan gaya hidup halal berskala internasional pertama di Indonesia. Ratusan UMKM syariah binaan BSI turut ambil bagian pada kegiatan ini. Dari berbagai kategori mulai dari fashion, makanan, hingga jasa perjalanan dengan mengangkat tema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem. Ulur Wiji ini adalah brand eco-fashion ya, jadi kita juga social enterprise. Kami menjual pakaian, pakaian jadi, kain yang mengangkat budaya Indonesia. Salah satunya yang kita angkat saat ini batik. Ya, shopping sekalian menambah ilmu juga di sini gitu. Jangan lupa juga ada band-band terkenalnya. Hari ini ada Malik ya? Buat teman-teman semua, jangan lupa datang ke acara BSI Expo DJCC. Total deal bisnis matching di hari pertama mencapai 75 miliar rupiah dengan negara yang sudah bertransaksi di antaranya Arab Saudi, Mesir, Tunisia, dan Bangladesh. Pada hari kedua, PT. Bank Syariah Indonesia TBK melakukan peneretanganan kerjasama dari segmen halal dalam industri logistik, layanan kesehatan, dan telekomunikasi senilai 1,8 triliun rupiah. Kemarin pengunjungnya luar biasa, besar hampir 5 ribu orang, bahwa itu setengah hari. Saya pikir hari ini mungkin lebih banyak gitu ya, karena eksibusen kita besar dan juga banyak sekali agenda acara untuk edukasi, termasuk juga entertainment yang tadi di belakang. Kalau kami lihat bahwa ini adalah salah satu daya tarik. PT. Bank Syariah Indonesia TBK turut mengundang Habib Jafar untuk kajian serta Malik Kendi Esensial yang ikut memaliahkan acara dan sangat disabut antusias oleh pengunjung. Selanjutnya, BSI International Expo akan diberiakan oleh penampilan Pran dan Kahitna. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa sekitar 10 ribu dam jemaah haji diolah dan disalurkan ke sekolah Indonesia di Mekah. Di kedepan pengolahan daging dam jemaah direncanakan bisa didistribusikan hingga ke tanah air. Untuk pertama kalinya, daging olahan dam jemaah haji disalurkan ke sekolah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Pengelolaan dam denda jemaah merupakan upaya agar misi sosial haji bisa dijalankan dengan mengedepankan maslahat yang lebih luas. Penyaluran daging dam ini dikoordinasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Proses pengolahan dan pengemasan 10 ribu daging dam jemaah dengan berat 2,5 kg per bungkus ini dilakukan di PT. ITSLAT milik Kementerian Wakaf Arab Saudi. Daging dam dalam kemasan ini pun dijamin bisa bertahan hingga 2 tahun. Kalau nanti misalnya aja bisa 200 ribu kambing yang disembelih, baik itu yang nanti kita berikan di sini ataupun yang kita kembalikan ke Indonesia, ini manfaatnya sangat besar sekali. Kita juga ingin memastikan bahwa daging dam ini akan kita berikan kepada mereka yang berhak. Baik itu masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi dan khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia sendiri khususnya nanti dalam rangka untuk ikut serta menghentaskan stunting. Kementerian Agama pun memastikan standar hewan yang akan dikorbankan. Mulai dari usia, berat dan kesehatan hewan memenuhi syariat untuk disembelih dengan pengelolaan yang sesuai. Bisa dioptimalkan penggunaannya dan karena itu di dalam panduan yang kita susun diupayakan bagi dalam lembaga yang memiliki keinginan untuk kerjasama kuat termasuk dengan pemanfaatannya baik untuk petang air maupun di sini. Untuk pemanfaatannya kita percayakan pada Basnas yang bekerjasama dengan berbagai pihak disini. Rencananya olahan daging dam jemaah haji nantinya diharapkan bisa disalurkan juga ke warga yang membutuhkan di tanah air. Sekaligus membantu program pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting di Indonesia. Dari maka Arab Saudi, Suwut Nur Fadli, AINews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Selanjutnya pemirsa gelombang pertama jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Kepulangan jemaah terbagi menjadi dua skema dari Bandara Jeddah dan Bandara Madinah. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Fase pemulangan gelombang pertama jemaah haji akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Sementara untuk gelombang dua jemaah haji mulai dipulangkan dari Madinah pada 4 hingga 21 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia terbagi menjadi dua skema, yakni dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Ada pun untuk pemulangan jemaah haji ini yang akan berada di dua tempat yaitu di Jeddah dan di Madinah. Ada kurang lebih 49 kroter yang akan diberangkatkan pada gelombang pertama ini melalui Madinah. Dan insya Allah petugas lakar Bandara siap mulai tanggal 22 di mana fase pemulangan gelombang satu ini dimulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Juli. Tercatat pada tahun ini terdapat sebanyak 241 ribu jemaah haji Indonesia yang terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia 2024 peremparkasi pada awal keberangkatan akan tiba berangsur-angsur sesuai jadwal di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya pemirsa seluruh rangkaian puncak haji 2024 telah selesai jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya jika kita kembali tanpa berburu oleh-oleh khas tanah suci dan berikut liputannya untuk Anda. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserebu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang meneworkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini orang juga untuk suami dan anak-anak, orang untuk cucu, cucu juga, berharga 2 rial. Dua rial? Dua lagi, dua lagi. Bagus. Bagus ya, Bu ya? Banyak juga, Bu? Iya. Rencana mau beli lagi nggak, Bu? Iya, masker-kerja. Pagi para jemaah tertarik bisa langsung datang ke lokasi dengan berjalan lurus dari pintu 399 Masjid Nabawi. Uniknya lagi, di toko ini pembayaran bisa menggunakan uang rupiah. Dari Madinah Arab Saudi, Tili Putan Anyus melaporkan. Ya, Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang, Pemirsa. Hari ini pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan secara manual. Sistem server imigrasi masih bermasalah, sehingga penumpang diharapkan datang lebih awal ke bandara. Hari ini memasuki hari ketiga sistem server imigrasi bermasalah. Pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta pun masih berjalan manual. Antrian penumpang pun masih terjadi di Terminal Keberangkatan Luar Negeri. Meski tidak separah kemarin, namun penumpang diharapkan datang lebih awal demi kelancaran proses keberangkatan. Sementara itu tadi malam, dirijen imigrasi meninjau pelayanan manual di Bandara Soekarno-Hatta. Ada 45 konter manual yang disiapkan secara maksimal yang masing-masing diisi oleh dua orang petugas. Walaupun sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik. Dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta juga menaruh perhatian penuh bagi jemaah haji yang akan tiba hari ini di Indonesia. Nantinya mereka akan mendapatkan pelayanan khusus oleh petugas imigrasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali mengungkap tiga situs judi online selama periode Mei hingga Juni 2024. Perputaran uang di ketiga situs ini pun mencapai lebih dari 1 triliun. Mirisnya lagi, penggunanya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah usia 10 tahun. 18 tersangka diamankan sepengongkapan tiga situs judi online. Mereka terlibat dalam sistem bayaran judi online di situs-situs tersebut. Alat pembayaran yang digunakan beraneka ragam, diantaranya melalui kripto dan money changer. Server ketiga situs judi online ini berada di luar negeri. Dari ketiga situs ini, Polri menyita dua akun kripto dengan total aset 13,5 miliar rupiah dan uang tunai sebesar 4,5 miliar rupiah. Total, perputaran uang di tiga situs ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil penyidikan Satkes Judi Online terungkap bahwa saat ini ada 2,37 juta pemain judi online. Mirisnya lagi, 80 ribu anak di bawah 10 tahun ikut bermain judi online. Percatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur. Mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudahkan berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas dan berbanyak adalah transaksi yang di bawah 100 ribu. Artinya ini jumlah-jumlahnya kecil, tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Pemerintah pun terus berusaha memberatas judi online di Indonesia. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung tertutup pada Rabu 19 Juni lalu, pemerintah berjanji akan beratas judi online. Tiga operasi pendagangan hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokera rekening yang mencurigakan, termasuk diantaranya situs-situs yang melayani top-up video game, yang diduga terafiliasi dengan judi online. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengarang kebabinsa serta babi kapibnas dalam menggawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah pacar agar. Telekutan ANYUS melaporkan. Ya, Bapak Birsa, kali ini kami mengajak Anda berwisata ke puncak B29 di Lumajang, Jawa Timur. Ya, berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, Anda akan merasakan sensasi layaknya berada di negeri atas awan. Nah, Bapak Birsa, lokasi ini menjadi spot terbaik menikmati detik-detik kematahari tersebut berselibut hamparan awan. Bagaimana keindahannya? Kita simak bersama, Bapak Birsa. Gradasi langit berwarna jingga dengan hamparan awan yang membentang sejauh mata memandang. Inilah keindahan matahari terbit di puncak B29 yang berada di desa Argosari, kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Tak heran, tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk datang ke lokasi wisata ini. Pengunjung akan disuguhkan panorama keindahan detik-detik matahari terbit dari ufuk timur. Berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, puncak B29 akan dikelilingi hamparan awan setelah matahari mulai meninggi. Tak hanya itu, puncak B29 juga menjadi surga bagi pengunjung yang hobi bersuafoto. Karena hampir semua sudut menyuguhkan spot terbaik yang instagramable. Pemandangannya, udaranya yang sejuk, sama view gunung Bromo, sama gunung Semeru. Dan cocok untuk buat suafoto yang estetik lah. Kalau treknya, mungkin kalau motor metik nggak bisa naik sih mas. Kan lebih diutamakan motor yang lebih kuat aja. Berkunjung ke puncak B29, pengunjung cukup membayar tiket masuk senilai 10.000 rupiah saja. Puncak B29 berada di sisi barat Kabupaten Lumajang, atau sekitar 20 km dari pusat kota. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayanugroho, Al News melaporkan. Pemirsa, jika Anda berada di Yogyakarta, tak lengkap rasanya jika belum mampir ke wisata Ledok Sambi. Wisata keluarga di Lereng Merapi ini, Pemirsa menjuguhkan suasana asli dengan berbagai permainan seru, tanpa dikenakan biaya tiket masuk. Pemirsa, dan informasi ini sekaligus menutup Anyus siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari Anyus di kanal YouTube, at Official Anyus. Dan Pemirsa, jangan lupa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di AIS.ID, Pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rakan saya. Aulia Wardani, pamit undur diri, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Ledok Sambi Ledok Sambi, objek wisata yang terletak di Lembah Desa Wisata Sambi, Jalan Kaliuran, Kilometer 19 Sleman, Yogyakarta ini, menawarkan pemandangan yang asri untuk melepas penat. Berada di lereng Gunung Merapi, Ledok Sambi dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta. Di lahan seluas 3 hektare ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti Flying Fox yang melintas di atas hamparan kali kuning. Ada juga aneka permainan lainnya, seperti Water Gel Gun, Paintball, dan juga Kano. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, bisa berkeliling area wisata menggunakan skuter listrik yang sudah tersedia. Atau sekedar duduk di tikar yang sudah disediakan pengelola ledok di pinggir sungai ataupun gazebo. Tak hanya itu, Anda juga bisa berkemah di area wisata ini, tentunya dengan tenda yang sudah disediakan. Seru banget, terus tempatnya tuh gak jauh dari tengah kota. Dan makanannya enak, main atlet yang murah, tingkat masuk keserelannya. Aduh banget. Rekomen sih ya kalau kesini lagi ya. Buat main air juga, anak-anak juga. Family friendly. Dari pengunjung yang kita nyebutnya itu pengunjung kasual atau pengunjung yang wisata, memang dari dok Sambi sendiri sudah mulai kerasa di bulan Juni ini di bagian seperti outbound, sewa tempat, ataupun kegiatan grup camping itu cukup banyak dari teman-teman mungkin dari SD SMP sampai SMA. Jadi kita untuk bulan ini cukup full untuk bagian outbound dan sewa tempat. Kalau untuk pengunjungnya sendiri di sini jelas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya lebih ramai. Apalagi dibandingkan bulan lalu yang itu setelah lebaran itu kan cukup menurun karena lebaran sangat-sangat same.